Terima kasih pemirsa sudah masih bersama kami dalam program Brita 5 Simpang 5 TV. Pemirsa guna memperingati Hari Santri Nasional tahun 2023, MWCNU, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus ini, menggelar kirap koin Inu dengan menggunakan mobil Lazisnu. Semangat peringatan Hari Santri 2023 di Kudus masih terus dikelorakan oleh MWCNU, Kecamatan Kota Kudus. Di antaranya peringatan yang cukup menarik yakni kirap koin Inu Faknah Dhatul Ulama atau Inu. Kirap koin Inu dengan rute berkeliling di kawasan Kecamatan Kota Kudus dengan menghampiri sejumlah sekolah-sekolah tertentu yang sudah mengumpulkan infak koin Inu. Irvana Maria Hussein, Ketua Panitia Hari Santri Nasional 2023 menjelaskan, kegiatan tersebut menjadi kegiatan sosial MWCNU Kudus. Dengan penggalangan dana yang akan disedekahkan untuk pembuatan sekolah bagi anak berkebutuhan khusus yang disiapkan oleh MWCNU, akan tetapi dalam penggalangan dana tersebut pihaknya tidak menargetkan jumlah hasil infak yang disalurkan. Sementara untuk penggalangan dana infak dari Kota Inu, diambil dari infak para siswa sekolah di bawah naungan Nahdhatul Ulama di Kudus. Menurut Irvan, program penggalangan dana ini berjalan sudah ke tiga periode dan dari tahun ke tahun hasil yang terkumpul terus meningkat antara 30 juta ke atas. Dari peringatan dari Santri Nasional yang diadakan oleh MWCNU Kecamatan Kota, dan ini adalah puncaknya ya, puncaknya yaitu Kirab Koin Inu, di mana Kirab Koin Inu itu adalah mengumpulkan koin-koin dari para siswa yang di bawah naungan sekolah-sekolah, di bawah naungan Nahdhatul Ulama. Mereka mengumpul koin 500, 200, sampai 1000, dikumpulkan, lalu kita akan menjemput ke sekolah-sekolah itu, menjemput, lalu nanti dikumpulkan, dan untuk dananya nanti akan langsung diserahkan kepada sekolah autis yang memang dibangun dan disiapkan oleh MWCNU Kota. Irfan menambahkan saat ini pembangunan sekolah autis di desa Purwosari, Kecamatan Kota Kudus, pembangunan lantai 1 sudah jadi dan berlanjut di lantai 2. Dengan program Koin Inu, diharapkan dapat melatih, berinfak dan sedekah para siswa mulai sisa uang saku. Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!